Halo Vepappers, selamat datang di channel kita Veperstuff, eh bukan Veperstuff, salah cuy Salah cuy, salah cuy Mentang-mentang mau bahas liquidnya mas Farouk ini Yoi, jadi di video kali ini kita akan kembali untuk mendeskripsikan rasa dari sebuah liquid, mungkin ini apa, sequel mungkin nih jatunya Sequel, gue gak tau deh, sequel dari sebelumnya gitu, jadi kita hari ini akan mendeskripsikan rasa Dari liquidnya, salah satu Vep Influencer di Indonesia Mas Farouk Veperstuff, itu adalah Hermes Hermes, sorry, sorry, sorry Kayak merek tas ya cuy Merek tas ya Ya pakai disebut lagi merek tas, aduh Tidak apa-apa Kita gak bisa kebeli tasnya, beli liquidnya aja dulu Tidak apa-apa Tidak apa, cuy Jadi ini tuh, karena sebelumnya tuh, yang sebelumnya namanya apa cuy, Athena ya Athena Betul Makanya gue bilang sequel cuy Jadi dari Athena sekarang Hermes ini, kayak nama-nama dewa Tidak banyak kayaknya nih, coba-coba Coba-coba, oh, PG 60 VK-nya 40 Oh, kebalik itu kayaknya cuy 60 ml Bionic Apa nih, tau gak? Bionic itu, gue gak tau Biospacinic ya, bukan jadi satu bionic Jadi itu tuh mungkin nikotin, kalau yang gue baca sih, bionicotin itu lebih alami mungkin ya Gue taunya bio itu biodiesel gitu Ini kayaknya si VG sama PG-nya kebalik cuy Karena setau gue, rasio VG itu harusnya lebih besar dari PG Oh iya? Itu kebalik, itu 40-60, harusnya 40-60 Gue gak salah baca kan? Enggak, emang kayaknya kebalik tuh, VG-nya kan 40 VG-nya 40, bener Untuk nikotinnya tuh, dia anti mainstream ya sih? Gak pake angka ya Biasanya kan ada 3MG, 6MG, 7MG Kali sih dia pakenya level-level Human level bro Kalo human level tuh mungkin 3MG kali ya Resenya kurang lebih di 3MG lah Sambil dibuka aja sih, sambil kita buka cuy Sambil buka cuy Sambil dicium aroma seperti apa gitu kan Oh iya, ini si Hermes ini yang gue baca Mas ya Hermes apa Hermes? Hermes apa Hermes ya? Ya gitu, yang gue baca dia Rasanya itu adalah banana complex Kompleks? Banana ini gue tau, bisa, kompleks apa? Kompleksnya gue gak tau juga cuy Kompleks, kompleks Kompleks mungkin itu maksudnya Permahan, dulu kan? Kompleks itu lebih detail mungkin cuy Kompleks, komplikated, rumit Ayo, Oppo gue Gimana sih? 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 Lebih ke pisang Pisang manis, krim gitu kali ya? Manis, manis, manis Nah gitu Oke di video kali ini kita Seperti biasa settingnya Kita catungkan di kolom deskripsi untuk settingannya Terus untuk Apa namanya? Atomizer kita Gue pake Drop RDA Lu pake apa cuy? Gak apa cuy? Gw deh kepo Gw tau Gw tau Freshwick ya? Lu soalnya gue banget Sampai tau gue pake apaan Iya lah orang yang setiap nge-review itu Nge-review anjir berlagu Nge-review Mendeskripsikan asal yang reviewer lah Kalo reviewer itu kayaknya terlalu detail gitu Iya Kita bang apa? Cuma seri doang ya Ya Allah Kalo yang Itu kan apa namanya Yang Athena itu rasanya kan Strawberry Cheesecake Cheesecake Gak tau nih Kalo gini Gimana nih Oh ini dia kolaborasinya sama ini ya Sama Elf Factory ya Elf Iya Elf Ya kan namanya Elf cuy Elf itu ini kan Peri dia bok Peri Koyoknya bakal nyakir lagi cuy Lu kenapa jadi tiba-tiba bahasa Jawa cuy Hmm? Berhubung nih likutnya yang luar mas Farouf dengan laguat ini tuh Gue jadi kangen kampungnya bapak gue cuy Oh gitu-gitu Jawa Timur Ansono Bisa bahasa Jawa Gue cuman bisa Apa kabar ya 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 Dengan Coba ini Gue baru pertama kali nih Karena yang Athena Kita gak sempet ngebayin ya cuy ya Hmm belum sempet nih Tapi dari selentingan-selentingan sih udah Selentingan gue selenting Maksudnya yang ininya itu apa? Bionicotennya itu loh Gue masih penasaran yang disebut Bionicoten itu apa ya Hmm Beda banget cuy Ikotinya asli TGMJ Gue belum liat Jujur gue belum liat si Siapa namanya Mas Farouf nih Hmm Ini apa namanya Hmm Coba aja langsung itu tes lah Udah belum cuy? Huh? Udah Coba tes lagi deh Kurang Kurang Ini kurang Oke langsung kita coba Seperti yang perasa dari Hermes Hermes Necklestap XL Factory Oke Ternyata bayi nikode tuh gini rasanya Ini baru level human Jok Kebayang yang get levelnya Jadi yang pertama gue rasain nih gue dulu nih Yang pertama gue rasain tuh Nikotinya 3MG nya enak Kalau menurut gue Maksudnya level 3MG nya itu 3MG Mungkin pure 3MG Tapi Dia lebih berasa di tenggorokan Terus di dada juga agak berasa Cuman sensasi Daripada Si nikotinya itu dibandingkan dengan nikotin Biasanya beda cuy Ada kesan kayak hangat 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 Bukan hangat sih Apa ya namanya Mungkin Karena bahan dasarnya beda mungkin cuy Jadi rasanya juga beda gitu Mungkin Badan kita juga butuh Istilahnya Adaptasi Butuh adaptasi Oke dari rasanya sih Gue nemuin rasa pisang Pisang manis Matang gitu ya Rasanya Terus Dicampur sama Mungkin ada kayak Rasa krim-krim gitu sih Kalau digunakan Di inhale nya gitu Inhale exhale gue sama Iya Banana krim keluar Iya Coba coba lagi cuy Aduh Gue masuk ke hangat ini Aduh Ini tuh apa ya Sebenernya kalo misalkan mungkin dia pake nikotin yang biasanya tuh pisangnya tuh Berasa banget pisang mateng campur krim manis gitu loh Cuman Karena ini ada sensasi si bayan nikotin itu jadi Si sensasi rasa pisang itu agak beda Agak beda Gue lebih ngerasa pisangnya tuh kayak pisang Ambon Pisang Ambon itu gimana sih Duh Yang bentuknya kayak gimana ya Jadi aroma Aroma dan rasanya tuh beda Wanginya tuh beda Pisang Ambon tuh wangi gitu Manisnya tuh manis legit bro Iya Ya kan Manisnya legit Jadi Gimana ya Ini Kalo misalkan emang dibilang badana kompleks ya komplek banget gitu rasa pisangnya Entah ini mungkin perpaduan antara beberapa macam rasa pisang di combine gitu kan Terus ditambah krim Entah mungkin Dia cuman Oh Apaan Kalo di Gatau ya kalo di bandung emang ada pisang sale cok Gini rasanya Sale pisang sale caw Asli Kayak gitu rasanya Jadi mungkin pisang yang sudah agak dikering manisnya keluar Tambah ada kayak Apa itu yang Tepung-tepungnya tuh Tepung-tepungnya tuh Nah itu Mirip ya Mirip Kurang lebih gitu sih Maksudnya Kita coba deskripsiin apa yang kita rasain ya Ya Jadi kurang lebih kayak gitu sih rasanya Lalu enak sih liquid yang ini Rasanya enak Mixingnya tuh enak Unik juga sih kalo kata gue ini rasanya Jujur kalo gue sih bukan penyuka TH yang nonjok gitu bro Sebenernya bukan nonjok sih ini Bukan nonjok Jadi dia tuh lebih padat di tenggorkan sama dada tuh lebih padat rasanya si TH nya tuh Kalo gue lebih pengen rasa garuk bro Garuk 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 Gue enggak sih Enggak garuk sih Ini gue sih gitu Kebayang gue nyobain yang Level God level Mungkin apa Human God level mungkin ya Di atasnya God level apa Hah Demon Wah ngaco nih Ngaco nih Dapet yang punya dari mana ya Kan level ini coy Oh iya iya Jadi gue bukan membandingkan manusia Tuhan dan Hmm Kayak anget-anget gimana gitu Iya anget Gue bilang juga kayak ada sensasi anget-anget gitu di tenggorokan sama di dada Yaitunya Look after test nya sendiri Tinggalin rasa pisang sih Manisnya menurut gue pas Ini kalo misalkan kebanyakan orang juga mungkin 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 ada beberapa yang mungkin akan bilang ini agak sedikit Oversweet Tapi kalo di gue pas Maksudnya Dia soalnya suka yang Manis Manis cuman Manisnya enggak Enggak manis banget gitu cuy Manisnya pas Kalo buat gue justru kemanisan Kemanisan ya Dulu kemanisan Kan berarti selera orang tuh berbeda-beda Betul Gitu Oh iya untuk dari segi harga sendiri ini Dijual dengan harga 150 Botol kaca Hmm Menurut gitu sih waktu itu Wartis gitu Apalagi Unique sih sebenernya liquidnya itu Apalagi yang gue duas tadi Kepada terasa udah 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 Mixing rasa Mixing rasa enak Enak TH nya ada Dan ini bagi penikmat TH nih Kayaknya bakal enak banget Cocok nih Cocok Tapi kalo misalkan mungkin dingin-dingin gitu kan Duh Mantep cuy Sorry Gue tadi sempet batuk-batuk Sempet getel juga Itu di awal doang Dan sekarang udah enggak Iya kata gue juga Karena mungkin ini Tipikal TH nya baru Badan kita butuh penyesuaian Adaptasi Beberapa orang mungkin Butuh adaptasi dulu Cocok Cocoknya gue Hmm Enak cuy Jadi Tipikal pisangnya pun beda gitu Dengan kebanyakan pisang kan mungkin Di yang kebanyakan bedadar mungkin ya Jadi ini mungkin kalo misalkan yang suka pisang Cari sensasi rasa pisang yang beda Nah bisa dicoba nih gitu kan Dengan sensasi liquid yang berbeda juga Belum pernah kita cobain nih Belum cobain Belum pernah kita cobain rasa yang seperti ini pisangnya tuh Yoi Oke guys Terima kasih telah menonton Bagi temen-temen yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan kalo misalkan kalian yang menonton dan belum subscribe Kemudian suka dengan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe nya juga Dengan lonceng Agar Nanti ketika kita upload video Dapet notifikasinya Seperti ini nih Ya Apa itu? Hah? Ntar kan ada efek suara Ting ting gitu Kan ada editor ya pas yuk Oke Sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Sampai... Sampai kejumpa Sampai jumpa di video-video berikutnya See you then Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax